Dalam 24 jam terakhir, terjadi 20 bentrokan di beberapa wilayah antara Ukraina dan Rusia. Dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia meluncurkan satu rudal dan 44 serangan udara, melakukan 37 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan wilayah berpenduduk. Sebagian besar serangan berhasil digagalkan. Di arah Afyidivsky, para pembela Ukraina dengan gagah berani mempertahankan pertahanan dan berhasil menghalau sejumlah serangan musuh di wilayah Lastokino dan Afdivka wilayah Donetsk. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau sekitar 10 serangan musuh di kawasan Marinka. Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif serangan ke arah Bahmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Sebagai hasil dari aksi penyerangan tersebut, pasukan pertahanan Ukraina sebagian berhasil di distrik Klitschivka dan Andriivka di wilayah Donetsk, mengusir musuh dari posisi yang diduduki dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 14 September bahwa Rusia total kehilangan 270.970 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.599 tank, 8.810 kendaraan tempur lapis baja, 5.945 sistem artileri, 769 sistem peluncuran roket ganda, 5.517 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.697 drone, 20 kapal, 8.458 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 889 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 467 pesawat dan 249 helikopter, 6.759 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.826 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 6.374 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.982 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!